Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sobiya jema'in amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Di awal tahun baru Tahun 2020 Negeri kita yang tercinta ini Disambut dengan bencana banjir khususnya di Jabodetabek Kemudian beberapa hari kemudian Disusul lagi dengan gempa bumi di Sumatera Seakan ini terus bertubi-tubi Allah memberikan musibah untuk kita Padahal belum beberapa tahun yang lalu Kita masih belum lupa Pas akan baru kemarin Kita juga mendapatkan musibah di negeri kita ini Khususnya di Palu Kemudian disusul dengan di Kendari Di Konawe dan sekitarnya Bencana banjir dan mungkin saat ini Saudara-saudara kita sebagian Yang masih belum selesai memperbaiki rumahnya Namun saat ini oleh Allah SWT kembali dikirimkan musibah Di Jabodetabek kemudian juga di Sumatera Dan ini mengakibatkan masyarakat komplin kepada pemerintah Gesekan antara pendukung dengan yang kontra dengan pemerintah Di dalam hal ini adalah gubernur Begitu juga pemerintah pusat Mereka minta bagaimana penanganan yang baik oleh pemerintah Membuat bendungan, saluran, mempersihkan saluran Kemudian upaya-upaya yang lain Kemudian bagaimana membuang air yang datang itu Dan seterusnya Tentu ini adalah usaha manusia Akan tetapi Semua itu sebenarnya Tidak menyelesaikan masalah Sehebat apapun Sesakti apapun Seorang pemimpin Dalam mengatasi, dalam membuat Teknologi Dalam rangka Menghindari atau mengatasi banjir Semua itu Tentunya tidak akan bisa mengatasi ketika Ketika itu adalah Bencana itu adalah datangnya dari Allah SWT Sebagaimanapun kita Sepintar apapun Membuat bendungan begitu besar Kemudian saluran yang bersih mungkin Tapi bisa jadi Allah Ketika Allah mau Menurunkan hujan tujuh hari tujuh malam Tidak pernah selesai Bisa jadi Semuanya akan sia-sia Bendungan itu akan jebol Karena itu Kita dalam mencari solusi Dalam hal ini Kita harus tahu Apa penyebab yang sebenarnya Sebagai seorang muslim Yang mengaku beriman Tentunya semua itu Kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan Hadith Apa penyebabnya Dan apa solusinya Di dalam Al-Quran Di dalam Islam Semuanya terlengkap Kita melihat Apa sebenarnya Penyebab semua itu Allah SWT Berfirman di dalam Surat Al-Ma'idah Yang 49 Dan putuskanlah perkara Di antara mereka Menurut apa yang telah Diturunkan oleh Allah Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Dan janganlah kalian Mengikuti hawa nafsu mereka Mereka yang dimaksud adalah Orang yang membuat aturan Membuat undang-undang Sesuai hawa nafsunya Orang yang membuat aturan Selain aturan Allah SWT Dan berhati-hatilah Kalian terhadap mereka Agar Kalian tidak berpaling Dari sebagian Apa yang telah Diturunkan oleh Allah kepada Kemudian Ini peringatan oleh Allah SWT Berapa-apa tahun Yang lalu Kemudian Allah Menghancam kepada kita Dan apabila Kalian berpaling Dari hukum-hukum Allah Maka ketahui lah Bahwa Allah Berkehendak Mendatangkan musibah Untuk kalian Disebabkan dosa-dosa Mereka Jelas Bahwa ancaman Allah Ketika kita Berpaling dari hukum-hukumnya Berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah Maka Allah Mendatangkan musibah Untuk kita Disebabkan dosa-dosa Mereka yang membuat Aturan sendiri tadi Dan sungguh Sebagian manusia itu Adalah Kebanyakan manusia itu Adalah Orang-orang yang Fasik Orang yang Fasik adalah Orang yang percaya Bahwa Al-Quran itu Lebih baik Al-Quran itu Tidak ada yang lebih baik Daripada Al-Quran dan As-Sunnah Akan tetapi mereka Masih menjalankan Aturan lain Selain aturan Allah Sebelah lain Al-Quran dan As-Sunnah Kemudian Rasulullah S.A.W. Bersabda Apabila Telah tampak nyata Di suatu daerah Atau suatu kaum Zina dan riba Maka sungguh Mereka telah menghalalkan Azab Allah Pada diri mereka Maka Ini adalah kabar Dari Rasulullah S.A.W. Peringatan Dari Rasulullah S.A.W. Untuk kita Bahwa ketika Zina dan riba Itu marak Zina dan riba Itu nyata Di dalam Suatu kaum Suatu daerah Maka Allah Mendatakan musibah Untuk mereka Mereka menghalalkan Musibah Allah Untuk mereka Kita lihat Bagaimana dengan Perzinahan Di negeri kita Terjadi di mana-mana Terjadi di mana-mana Bahkan ada orang Yang begitu bangga Menceritakan Perkumpulannya Atau Pergaulannya Mereka Dengan orang-orang Yang bukan Mahrumnya Kemudian Tentang riba Bagaimana Dengan riba Di negeri kita ini Tulang punggung Perekonomian Negeri kita ini Berbasis riba Bahkan 90% Lebih Dari Masyarakat Indonesia ini Bermain riba Kita masih ingat Dulu Masih Mengurus Meminjam uang Di bank itu Begitu sulit Dipersulit Harus ada Beberapa Kriteria Atau Persyaratan Yang harus Dipenuhi Akan tetapi Itu pun Belum tentu Di ACC Itu dulu Masih kurang sekali Sangat kurang sekali Bencana di negeri kita Tapi kita lihat Saat ini Begitu dimudahkan Orang mengambil riba Bahkan didatangi Di rumahnya Ditawari Maka Yang terjadi apa Bencana di mana-mana Dan apa solusinya Islam punya solusi Islam bukan hanya Mempersiapkan Bendungan Saluran Dan seterusnya Akan tetapi Islam Mencegah Supaya Bencana itu Tidak datang Supaya bagaimana Banjir itu Air itu Tidak datang Melimpah Atau Berlebih Seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Al-Araf Ayat 96 Audzubillah Dari langit Dan bumi Maka yang datang Dari langit Itu bukan Bencana Bukan hujan Sampai banjir Akan tetapi Allah menurunkan Hujan sesuai dengan Kebutuhan manusia Sehingga Panennya bagus Begitu juga Begitu juga yang dari Bumi Mungkin Sebagian manusia Sudah Memperkirakan Bahwa Tambang-tambang Itu akan Habis sekian tahun Lagi Akan tetapi Ketika kita Menjalankan Aturan-aturan Allah Menjalankan Perintah-perintah Allah Tanpa Berpikir Bahwa ini Menguntungkan Atau tidak Maka Allah Bisa berkendak Itu Allah melimpahkan Kembali Tambang-tambang Itu Membuat kita Kaya Kita kaya Kembali Kemudian Kita hidup Sejahtera Dan ini Sudah Dijalankan Oleh Rasulullah S.A.W. Sebagaimana Juga diikuti oleh Para khulafat Rasidin Ketika Syariat Islam Ketika Al-Quran Dan As-Sunnah Itu dijalankan Hidup Sejahtera Bahkan Damai Berdampingan Antara muslim Maupun non-muslim Karena Islam adalah Rahmatan Demikian Mudah-mudahan Kita Bisa kembali Kepada Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Sehingga Allah tidak Mendatangkan Musibah-musibah Kepada kita semua Bila yutafiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila yutafiq walayah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya